Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Yang kedua, mengenai perlindungan. Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik, itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya turhaji dan umroh. Betul-betul pengawasannya harus detil. Kita ini enggak bisa sekarang kerjanya makro, enggak bisa. Makro iya, mikro harus detil, dicek satu persatu. Hati-hati, ada peristiwa besar, minggu kemarin ada nih. Di India, makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro hanya satu perusahaan, ada nih. Kehilangan 120 bilion USD, hilang. Langsung dirupiahkan 1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu, karena goreng-gorengan 1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India, hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar. Yang terjadi apa? Rupi jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus. Sehingga dilihat betul, mana yang suka menggoreng. Kalau gorengan itu enak. Gorengan itu enak. Menggoreng-goreng kalau pas dapat ya enak. Tapi sekali kepleset seperti tadi yang saya sampaikan. Ada nih di India. Hati-hati. Saya minta betul-betul urusan asuransi, utamanya pinjaman online, investasi, dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah asabri jiwasraya 17 triliun, 23 triliun. Ada lagi Indusurya, ada lagi Wanak Arta, sampai apa saya gitu kan, bacaan. Unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti. Karena rakyat yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik. uang saya balik. Karena saya waktu ke Tanah Abang dan nangis-nangis ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama. Nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati. Semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan. Sering pelaporan, sudah ada pelaporan keluhan. Pelaporan keluhan sudah tahun 2020, sampai sekarang ini tahun 2023 juga belum tuntas. kini-kini hati-hati, yang kita bangunin adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu, sulit membangun. Sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya.